Saya berada di Melbourne untuk menyampaikan kisah inspirasi dari kota yang menurut saya wow indah sekali. Banyak turis datang kemari, saya pun bersama keluarga datang kemari dan di tengah-tengah liburan saya, saya menyempatkan untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Bekerja adalah bagian dari kehidupan ini, jadi bagaimana kita bisa bekerja dan bahagia? Karena kalau kita bekerja tapi menderita, stres, tertekan, wah seperti penderitaan maka hidupnya juga menderita. Karena itu kita perlu punya filosofi hidup, prinsip-prinsip, bekerja yang membuat kita akan menjalannya dengan bahagia. Bagaimana sih orang bisa kaya dan bahagia? Kenapa saya katakan kaya dan bahagia? Karena banyak orang kaya ternyata nggak bahagia. Dia punya tas nih, tas kulit nih, tas wanita nih 400 juta, tapi mukanya jutek gitu. Kenapa? Dia lirik orang lain, wah yang itu 600 juta nih, aduh saya waktu itu mau beli tapi uangnya kurang. Dia sudah pakai mobil 1 miliar, bayangin gitu ya. Waktu dia parkir sebelahnya masuk, pentem harganya 9 miliar gitu ya. Wah mukanya gondok, jadi dia nggak bahagia juga gitu. Kenapa nih orang kaya nggak bahagia? Karena dia tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu ada di mana sih? Kebahagiaan itu bukan kalau kita punya uang banyak, kaya raya, uang, kaya. Itu sesuatu di luar diri kita, bukan sesuatu yang di dalam kita. Sesuatu yang di dalam kita adalah rasa syukur. Orang yang mengucap syukur, hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Jadi sekalipun dia punya mobil lebih jelek daripada yang lain, tapi dia bersyukur karena dia tahu bahwa ini kasih karunia dari Tuhan. Dia menikmati hal itu, dia merawat dengan baik barang-barangnya. Kenapa? Karena dia penuh ucapan syukur. Kebahagiaan bukan terletak pada harta yang banyak, tapi pada hati yang banyak ucapan syukur. Kebahagiaan itu bukan bersumber pada emas dan perak. Terbukti sejarah penambangan emas telah membuat orang menjadi serakah, menumpas penduduk asli, menyingkirkan yang berhak, membawa pada perkelahian. Bahkan setelah orang mendapat emas pun, dia menjadi sombong, menghina yang lain, dan tidak bahagia. Dia punya banyak emas, bingung menyimpannya di mana. Harga emas bergejola, dia serangan jantung. Memang, kalau orang punya hati yang benar, emas bisa menjadi tambahan sumber kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati tidak bersumber dari luar dirinya, tetapi dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Orang bahagia bukan kalau punya emas yang banyak, kayak kekayaannya berjibun, tapi orang bahagia kalau dia melimpah. Nah, orang melimpah itu bukan satuan jumlah, di mana jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak kalau dipakai untuk diri sendiri, tidak ada bagian untuk orang lain, ya artinya tidak melimpah. Air satu gelas atau air 200 mili, ditaruh di ember yang cuma basah gitu ya, apalagi ditaruh di kolam renang. Tapi 200 mili, dikasih gelas 100 mili, ya dia melimpah. Apa artinya? Melimpah itu ukuran atau gaya hidup. Kita punya uang satu bulan 5 juta, tapi kalau kita bisa mencukupkan diri dengan 2 juta, ya kita melimpahnya 5 juta. 5 juta yang sisanya itu dipakai untuk berbuat baik, wah kita bahagia. Tapi orang punya penghasilan 5 juta, lalu kebutuhannya melampaui itu, ya dia akan kekurangan dan merasa miskin. Dan ternyata ada orang yang berapapun penghasilannya, dia merasa kekurangan, karena tidak bisa mencukupkan diri dengan yang ada. Jadi sebenarnya kebahagiaan, kelimpahan, bukan pada ukuran jumlah, tapi pada pola hidup yang bisa mencukupkan diri dengan yang ada, bahkan menyisakan sebagian untuk orang lain, untuk berbuat baik, itulah kelimpahan dan disitulah kebahagiaan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Australia. Salam dasyat luar biasa! Terima kasih telah menonton!